Kisah seorang bocah jualan dagangan di pinggir jalan viral di media sosial Bocah tersebut viral lantaran kini ia hidup berdua dengan ibunya karena sang ayah telah meninggal dunia Video tersebut menjadi viral usai diunggah akun Instagram at rumpi garis bawah gosip Bocah tersebut tengah berjualan makanan Bocah seusianya biasanya menghabiskan waktu untuk bermain Namun tidak dengan bocah ini yang sibuk berjualan Demi membantu perekonomian keluarga, Bocah ini rela berkeliling mengitari jalanan untuk menjualkan makanan yang dibawanya Banyak dari makanan yang dijualnya mulai dari gorengan, makanan ringan, hingga makanan berat yang dibawanya setiap hari Kepada perekam video, Bocah bernama Dimas ini mengaku bahwa ia berjualan setiap hari Saat ditanya tentang sekolah, Dimas mengaku putus sekolah karena memilih membantu ibundanya untuk jualan Sejak usia 10 tahun, Dimas telah ditinggal oleh sang ayah Kini diusainya menginjak 10 tahun, ia mengorbankan hari-harinya untuk berdagang keliling Dimas sudah mulai berjualan sejak beberapa bulan terakhir Dia mengaku berjualan atas kehendak sendiri, karena ingin membantu ibunya Enggak, keinginan sendiri bantuin mama, ujarnya Selepas berjualan, Dimas memilih beristirahat ketimbang bermain Hal ini dikarenakan ia memiliki pengalaman tak mengenakan lantaran kerap mendapat bulian dari teman sebayanya Menurut penuturan Dimas, ia kerap mendapat perlakuan kekerasan dari temannya ketika membawa uang hanya 10 ribu Misalnya aku bawa uang 10 ribu, suka banyak yang mintak, dipalaki, ungkapnya Kalau aku gak bawa uang suka didorong-dorong atau gak nonjok, tambahnya lagi Atas perlakuan tak mengenakan tersebut, bocah tersebut hanya bisa menangis Ditambah ia kerap dibully karena sudah tak memiliki seorang ayah Terus waktu itu juga aku sampai nangis gara-gara diledekin gak punya, ungkap bocah penjual makanan Dalam video tersebut terlihat bocah berbadan kecil ini memikul 3 buah tas berisi banyak makanan yang dijualnya Serta menenteng wadah besar Pada keterangan video itu pula tertulis sebuah kalimat menyemangati bocah 10 tahun ini untuk terus kuat dengan keadaan yang dialami Kuat banget kamu deh, insya Allah kesabaranmu akan jadi pahala yang besar Dan usahamu membuahkan hasil, tulis keterangan video Hingga video tersebut beredar di media sosial Sejumlah warganet ikut terenyuh mendengar cerita Dimas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!